Halo teman-teman semuanya, ini ada pertanyaan pentingnya untuk teman-teman yang sudah 12 tahun bekerja di Taiwan Dia putus kontrak pulang ke Indonesia Dan apakah bisa kembali lagi ke Taiwan? Kita akan bahas detailnya disini Karena ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak Halo teman-teman semuanya Beberapa waktu lalu saya itu mengadakan konten di tiktok juga terkait 12 tahun apakah bisa kembali ke Taiwan atau tidak Dan kalau di PT kita, itu di PT yang saya bekerja sama dengannya Itu ada dua jawaban, pertama bisa dan tidak Jadi untuk teman-teman semuanya yang sudah 12 tahun bekerja di Taiwan Dan ingin kembali lagi ke Taiwan Maka jawabannya adalah bisa dan tidak Kenapa bisa? Bisa jika dengan syarat Majikan kalian atau majikan lama kalian itu yang mengambil Jadi bekerja kepada majikan yang lama Dan itu sedikit sih yang bisa seperti itu Rata-rata majikan yang lama itu mereka itu sudah mempunyai pekerja sendiri Dan akhirnya mbaknya tidak bisa kembali ke Taiwan ya Nah kedua itu bisa kembali ke sana Tidak kembali ke majikan itu Tapi agensi harus pandai-pandai kong kali kong dengan majikan lama Dimana majikan lama nanti yang akan tanda tangan terkait hal itu ya Dan kalau tanpa itu tidak bisa Jadi itu caranya jika sudah 12 tahun bisa kembali ke Taiwan Kemudian yang bertanya Kan PRT 14 tahun mas Iya betul PRT itu jatahnya tanpa PTM itu 14 tahun Tapi jika sudah teman-teman 12 tahun disana sisanya kan cuma 2 tahun Sedangkan kontrak dari Indo itu kan 2 plus 1 3 tahun kan Jadi kalau kontraknya cuma 2 tahun Rata-rata memang tidak mau majikan itu mengambil Karena biaya mengambil PMI itu juga tinggi sekali Kalaupun ada yang bisa kesana Karena ya itu majikan yang lama itu dia tanda tangan dan setuju Kalau tidak seperti itu tidak bisa kembali Dan jika itu tidak bisa Tidak bisa terjadi Alias tidak bisa kembali ke majikan Ataupun majikan lama tidak mau tanda tangan Yang tidak bisa kembali ke Taiwan lagi Nah teman-teman yang dibawa itu teman saya bisa kok kembali ke Taiwan setelah 12 tahun Nah kalian harus cek dan recek Kenapa dia bisa kembali ke Taiwan Kemungkinan besarnya adalah cara kedua tadi Yaitu majikannya disari dan ditanda tangan Nah ini saya ceritakan sebuah case atau kasus Yang baru saja menimpa teman kita juga ya Jadi namanya Mas Wildan Dia juga konsultasi terus sama saya Yaitu Mas Wildan ini bekerja di Taiwan Istrinya sudah 12 tahun dan kondisi sudah ada di Indonesia di Bandung sana Nah istrinya Mas Wildan ini daftar ke 1, 2, 3, 4 PT itu semuanya ditolak Karena dia tidak kembali kepada majikannya yang lama Nah kemudian dia nyari-nyari lah temui di media sosial Ada seorang penerjemah lah kelihatannya calok juga ya di Taiwan Menghubungilah istri Mas Wildan Saya bisa membantu kamu kembali ke Taiwan Tidak kepada majikan lamamu Oke lah merasa bisa kembali ke Taiwan Kumpul sama suami lagi ya Akhirnya dia semangat Kemudian si Calo ini minta Ya kamu kirimkan data dokumen-dokumen asli Akhirnya dikirimlah semua dokumen-dokumen aslinya Dikirim alamat pengirimannya itu ada di Surabaya Ada di Surabaya dikirimkanlah ke Surabaya Nah ketika semuanya sudah masuk Proses sebulan tidak jalan Katanya mau ditetuin di Surabaya Gagal Dipindah ke Jakarta Tidak ada kabar Ini tidak ada kabar Terus calonnya juga bilang Ternyata majikan lamanya tidak mau tanda tangan Nah disitu ternyata masalahnya Majikan lamanya tidak mau tanda tangan Calonnya tidak mau Tidak mau jujur Akhirnya mbaknya ini kalah kabut PT pusatnya ada di Belitar Tapi yang nanganin ini dokumennya itu dikirim ke Surabaya Sampai sekarang belum ada hasil Apakah bisa berangkat atau tidak Tapi dari informasi yang diberikan kepada kita Bahwasannya katanya majikan lamanya tidak mau tanda tangan Makanya prosesnya sampai sekarang belibet dan berbelit Apakah nanti ada cara lagi untuk bisa ke sana ke Taiwan Ya didoakan saja bisa Karena aturan itu walaupun gini ya Tidak bisa Tapi biasanya ada 1-2 orang Itu yang bisa berangkat Yang dia mungkin pakai orang dalam atau apa Ya kita tidak tahu Tapi itu faktanya Jadi untuk teman-teman semuanya Hati-hati Hati-hati dengan janji-janji Calau Jika teman-teman sudah pandang posisi seperti itu Daftar ke PT dan katanya bisa-bisa-bisa Teman-teman harus buat surat pernyataan Surat perjanjian dengan PT tersebut Bahwasannya Jika nanti saya tidak bisa berangkat Saya tidak dibebankan biaya Apapun Karena di awal sudah diceritakan Sudah jujur Kecuali teman-teman Untuk daftar tidak jujur Itu beda aturannya Tapi teman-teman kan sudah jujur Jadi harus seperti itu Jadi teman-teman tidak dirugikan Dan PT juga tidak merugikan kita Karena kebanyakan Calau PT Itu ketika ada orang yang daftar Mereka main terima saja Masalah Keterima Masuk tidaknya bisa bekerja keluar negerinya Dibikirkan nanti Karena kenapa? Biasanya permainan dari Calau Sponsor Dan juga PT Ketika teman-teman sudah daftar Langsung dimintai berkas asli Kemudian di biodata gini-gini Jebret Oh ternyata tidak bisa ke Taiwan Biasanya dipaksa ke negara lain Ke Hongkong Atau ke lain Singapura Sebagainya Nah kalau tidak mau Tebus data Bayar lagi Nah itu permainan dari Calau Dan Sponsor Jadi untuk teman-teman semuanya Yang mau keluar negeri Hati-hati Jangan kemakan Pujuk rayu Calau Dan Sponsor Dan Teman-teman kalau bisa Daftar sendiri ke PT Tapi sebelum datang ke PT Jangan bawa dokumen asli dulu Kontak-kontak saja lewat WA Tanya-tanya saja Saya dapat berapa Potongannya berapa Jika uang saku Tanpa uang saku Saya dapat cashback Tidak Kalau dengan uang saku Potongannya berapa Teman-teman itu wajib Tanyakan ya Ini informasi penting Tolong dikasih tahu Ke teman-teman Yang saat ini Sudah mau berproses Keluar negeri Biar teman-teman Yang ada di Indonesia Tidak mudah Termakan Calau Calau tidak mudah terbohongi Oleh calau dan BJTKI Yang tidak bertanggung jawab Di luar sana Masih banyak yang bertanggung jawab Tidak mudah terbohongi Tidak mudah terbohongi